Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hampaol jadi tegal izin bertanya bu ya Jadi gini bu ya Saya dan suami berantem Awalnya karena saya membanding-bandingkan suami dengan laki-laki lain Terus dia jawab Cari suami yang lain Terus saya nanya Maksudnya ini nalak saya Terus suami jawab Enggak Kan tadi kamu ngomong kayak gitu Tentang laki-laki lain Berarti kamu mau sama laki-laki lain Dia bilang gitu dan dia bilang Sok sama orang lain saja Kalau ngomong kayak gitu terus Jika begini apakah jatuh talak atau tidak bu ya Mohon jawabannya bu ya Terima kasih Baik saudariku yang semoga dijaga oleh Allah Ada Ada Sesuatu ketika Ada orang bertanya Datang dari Iraq Tanya kepada salah satu imah ulama Gimana hukumnya membunuh Darah nyamuk Yang ditanya itu Yang ditanya itu ngerti bahasa ini Kelompok ini adalah Rombongan orang yang datang dari Iraq Rombongan orang yang bunuh Saidina Husin Lalu berkata Kamu ini aneh sekali Bicara tentang Menumpahkan darahnya nyamuk Ini tidak pernah mikir telah menumpahkan darahnya Imam Husin Jadi ada sesuatu yang kadang Sesuatu yang berat Harus kita perhatikan Tapi kita tidak mencermati itu Kadang kita lebih ingat Sesuatu yang sepele Ada seorang istri yang telah melakukan Kesalahan besar disini Membanding-bandingkan suami dengan orang lain Itu menyakitkan luar biasa Dari sini akan muncul nanti Banyak kalimat Termasuk kalimat tadi Nikahlah dengan orang lain dan sebagainya Ini kan Mengatakan nikahlah kau dengan orang lain Tidak dianggap sebagai kalimat cerai Tapi ini loh istri ini Tidak sadar Masih ini loh yang berat Anda membanding-bandingkan ini berat Jadi ada yang lebih berat lagi Itu Anda jangan melakukan semacam itu Sakit dong Tidak usah pakai Bahasa panjang lebar Dibandingi saja Suaminya suruh gantikan Iya-iya tetangga kok lebih cantik dari kamu Enak enggak Ini kok otaknya enggak jalan begitu tuh Mohon maaf saya marah sedikit kepada Anda Biar jadi pelajaran buat yang lainnya Yang Allah berikan kepadamu Itulah yang harus kau syukuri Kalau kerjaan membandingkan Tidak ada ujungnya Di atas orang ganteng Ada ganteng Di atas orang lembut Ada yang lembut Di atas orang cantik Ada yang cantik Tidak ada habisnya Dan kadang seorang suami juga Gila Kadang-kadang makanya Saya urusan rumah tangga ini Yang begitu menyakitkan itu Coba dia lagi sama istrinya Lalu ada seorang bintang film Terlihat televisi Oh hidungnya cantik Hidungnya bagus banget Ini kan kurang ajar Maksudnya apa Dia ngomong Iya hidung gue jelek Pasti ngomong gitu Dia yang mainnya Ini kadang enggak sadar ngomongnya Maka seorang istri Yang menyanjung kecantikan Seseorang sendiri Juga salah Akhirnya mengajari suaminya Untuk memperhatikan kecantikan Atau Menyanjung saja Itu sudah tersinggung Seorang suami Kadang-kadang Gantengnya Masya Allah Kumisnya Kebetulan suaminya Enggak berkumis Lagi bisa ngomong Sana jari yang berkumis saja Ini maksudnya apa Wahai saudariku Yang tercinta Jaga lesanmu Biarpun betul Di luar sana Ada lebih bagus Daripada suamimu Akan tapi tidak semestinya Enggak mengatakan semacam itu Jujur kan ada pada tempatnya Mungkin suamimu Betul-betul Enggak karuan amat Akan tapi Enggak boleh juga Kita merendahkan suami Seperti itu Kemudian Hal lain lagi Dengan Membiasakan Kita itu Membandingkan Itu kan Sebelum membandingkan Ada satu kesalahan Apa itu Atimu dan matamu Suka mencermati Berlebihan Dan itu awal kesalahan Padahal Al-Quran sudah mengatakan Kul Lilmu'minati Yaqdudna min abswarihina Wanita-wanita agar menutup matanya Jangan celalatan Nanti menjadikan Ia berkata Oh suamiku cuman begitu Kurang tinggi Kurang putih Kurang gagah Mas Mohon maaf adikku yang bertanya Saya ketegas begini Karena saya sayang Jangan sampai hal itu terjadi Seorang suami marah Dibigitukan dibandingin Yaudah Nikah saja sama orang lain Waktu ditanya Ya gak mencerai Hanya marah saja Dibandingin kok Ini Itu lebih penting Untuk dipermasalahkan Kalau kasa kalimannya Ulama Fukuha Mengatakan Gak ada mengatakan Ceren Gak ada kalimannya cerai Kecuali nanti Ada diniatkan Niatkan Maksudnya Sudahlah Kau menyikah saja Dengan orang lain Maksudnya apa Sudah aku cerai Diam-diam Ngomong dengan hatinya Bagaimana Itu namanya Bab kinayah nanti Tapi syarat dohir itu Enggak apalagi Dia katakan Tidak Suami mengatakan Tidak jadi Yang lebih penting Adalah nasihat Untuk seorang istri Jangan biasa Membandingkan suamimu Dengan yang lainnya Dan juga Seorang suami Jangan bandingkan istrinya Dengan yang lainnya Subhanallah Ini adalah Menyakitkan sekali Menyakitkan Biarpun Subhanallah Istrinya punya kelebihan banyak Suaminya punya kelebihan banyak Tapi di saat kekurangannya Diungkit itu Itu akan membuat Permasalahan banyak lagi Di samping hatinya sakit Tertanam di hatinya Keinginan Untuk mengungkit Kesalahan pasangannya Maka hidupnya Saling menjerikan Saling mengungkit Saling menuntut Kapan kebahagiaan Kapan kebahagiaan didapat Dengan Sisaat seperti itu Itu yang bisa Kami sampaikan Wahai adikku Yang solehah Yang semoga rumah tangganya indah Hentikan Membanding-bandingkan Dan minta maaf Pada suami Dan suami Tidak mencerai anda Tapi ingat Suamimu adalah Terganteng di dunia Bagimu Cita gitu saja Tidak boleh seorang istri Rasul yang meyakini Suamiku adalah Suami yang terganteng Karena suami yang akan Dia Tidak ada yang lain Dan dinikmati Ini karunia dari Allah Dan sungguh yang menjadikan sebab Hilangnya keindahan adalah Di saat matanya Sudah kesana kemari Apalagi termasuk Hari ini adalah Hari fitnah besar Dengan adanya Internet Segala macam Ada sebagian orang yang lihat Dia tidak akan Berhenti melihat Film-film kotor Maka sesungguhnya Yang rusak adalah Hubungan dengan istrinya Hubungan dengan suaminya Karena dia melihat Hal-hal yang di televisi Atau di internet Maka sesungguhnya Dia akan mencari Sesuatu yang Dalam hayalnya Dan istrinya tidak punya Itu semuanya Karena gabungan daripada Sifat yang ditemukan Dari wanita ini Dikumpulkan Sehingga dia ingin Mendambakan wanita hayal Maka dengan istrinya pun Ada yang sampai Tidak bisa Syahwat Karena apa Sering nonton film kotor Jangan biasakan Nonton film kotor Itu akan merusak Rasa kita Pikiran kita Hayalan kita Sehingga Dengan pasangan pun Menjadi Tidak indah Jangan diremehkan Yang demikian itu Orang kafir Orang barat Sudah menangkap Kalau itu adalah Merusak akal Merusak mereka Pakar-pakar mereka Mengatakan Merusak Sehingga orang Menjadi seperti binatang Bentuknya manusia Kesengnya manusia Ternyata akalnya binatang Sehingga Na'udwi lah Sampai berubah Mengatakan Dalam cerita itu Bahasanya Sehingga seorang anak pun Karena sudah biasa Nonton begitu Kadang melihat ibunya Pun bisa bayangkan Melihat adiknya Sebegitu Seorang bapak Melihat anaknya Sehingga terjadilah Perzinaan dengan siapa saja Kehinaan Karena apa Yang dipikir adalah Sesuatu yang tidak Barangkali ada di dia Barangkali Kehinaan Nah ini Sampai muncul Akhirnya Termasuk hasilnya Membanding Bandingkan Semoga Allah Menjaga kita semuanya Allah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim